oke cuy kembali lagi bersama gambar tersantuy santuy ID dan ini gua habis pulang dari codc cod di jaket dan ini gua pulang sekitar jam berapa ini cuy jam setengah dua cuy mau jam dua gila dan gua lewat jalan sepi ngeri inilah rute-rute gua pulang ke rumah setiap kerja dan setiap main rutenya ini sepi gila sepi dan sedikit-sedikit mengerikan cuy gila gua yang sering lewat jalur-jalur sini aja ngeri ya cuy kadang suka mikir yang aneh-aneh Alhamdulillah masih ada orang ronda cuy tuh silau jam segini masih ada orang ronda dan rumah gua masih jauh cuy gila cuy sepi banget sempah lewat jalur rawan-rawan demit rawan begel Hai hehehe ini motor-motor ini mungkin mau ke pasar ya cuy pasar jatimulya karena pasar jatimulya tuh bukanya buka terus kayaknya ya cuy ya pagi malam siang selalu buka Hai tuh ngeri cuy dingin lagi berumbun cuy gua kalau pulang sendiri kayak gini selalu kepikiran yang aneh negatif gitu cuy makanya gue sering denger lagu pakai headset denger lagu gitu biar enjoy nggak mikir yang aneh-aneh gitu loh cuy kalau pulang kemaleman ulang main kemaleman sebenarnya sih kalau gua nggak pulang ada sih tempat-tempat nginep tapi buat tuh nggak tahu kenapa enggak pernah kerasan gitu loh cuy tidur tempat temen enak pulang aja gitu cuy enak pulang walaupun rumah gua jauh di Kabupaten jalur-jalur yang sedikit creepy dan rawan itu ini cuy nah jalur sini ini yang sedikit tuh meh merinding aku cuy sumpah karena sepi banget cuy jarang rumput nanti ngerewatin beberapa tempat jalur yang sedikit creepy dan mengerikan karena nggak satu dua orang yang mengalami itu tak ketemu demit atau apa dan disini tuh cuy sebelum ada pos apa nih posko ramil cuy disini tuh gila dibilang rawan ya lumayan rawan ya Cik apa begalan lah ya penampakan lah sekarang ada posko ramil ya udah nggak pernah kejadian lagi Cik karena disitu tuh sering ya enggak dulu sih sering cuy tibu orang dibegal disitu buh ngeri apalagi kalau pas mendekati bulan-bulan hari raya bulan puasa gitu cuy buh rawan bener tindak kriminal di jalan cuy perampasan sebenarnya motor entah harta uh silah bener sih kalau setiap bulan puasa itu sering entah desa mana entah desa gua entah desa tetangga sering kebobolan rumah cuy padahal ya udah siap-siaga cuy tapi maling itu lebih pinter kayak kita udah siap-siaga maling pun udah garong itu udah siap-siaga juga cuy udah ngerti trik-triknya gitu garong ternyata lebih pinter sampai membobol tembok rumah warga itu gimana cuy sampai orangnya nggak bangun gitu loh motor dimasukin kamar aja bisa hilang cuy gila gua rasa itu garong itu punya ilmu goib gitu loh cuy biar orangnya itu itu nggak dengeran apa-apa istilahannya bahasanya itu disirep disirep itu apa ya dibuat tidur gelap jadi disirep entah di jambi-jambi apa itu yang punya rumah itu biasanya tidur malam itu bisa lebih tidur lebih awal itu jam 9 dan 10 itu bisa tidur ya tidur kayak kena hipnotis gitu loh cuy di tempat gua itu sering kayak gitu atau desa tetangga itu sering orang-orang rumahnya kebegal apa kebegal kegarongan gitu ya gitu cuy nah dan ya kemalingan sapi itu masih sering sih kalau tempat desa gua itu mendekati bulan-bulan puasa hari raya itu kejahatan merajalela cuy makanya gua kalau pas hari-hari gitu gue selalu sempetin untuk pulang cepet cuy pulang cepet motor diamani dengan aman gembok bila perlu gembok depan belakang bila perlu tidur di samping motor motor masukin kamar gitu cuy orang sekarang tuh kalau begel maling itu udah lebih nekat ya cuy apa ya udah jaman tren itu udah sangat-sangat nekat lah keramean aja udah berani wah cuy ngelai disini wuhh dingin gelap tanpa penerangan jalannya berlombang cuy kalau nggak hati-hati ya kena kalau bang meri wuhh dingin gelap makanya selalu hati-hati cuy walaupun kita si istilahnya kita ke warung gitu ke warung pakai motor motor ya kunci seteng lah walaupun cuma masuk ke domar sebentar lewong cuma masuk sebentar semenit aja kalau apas ya motor bisa lenyap cuy banyak yang kejadian nggak gitu jadi harus selalu waspada kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya tapi karena ada kesempatan gitu cuy itu slogannya cuy nah daerah desa sini cuy kalau daerah tempat gue ini ya cuy apa ya kayak apa ya kayak musiman gitu loh cuy cuy masalah kehilangan sepeda motor atau apa sepeda motor atau harga benda selain sepeda motor gitu lah cuy kayak musiman jadi desa nanti desa gua yang sering kehilangan itu juga cuma satu rumah dikadang bisa 3-4 rumah barengan hilang nanti gua nggak ada lagi tak sekian beberapa bulan nanti gentian desa tetangga yang kena apa kena kegarongan kemalingan gitu kayak musiman tuh lu cuy ya garong itu menunggu saat-saat yang tepat ya cuy kan setiap desa itu pasti ada sis kamling gitu ya cuy ya itu kayak nggak DC kayak gini tuh menjadi kesempatan paling kok ya nunggu lengahnya ajalah maling-maling itu karena nunggu kesempatan yang pas selalu anjir jadi kita harus selalu hati-hati cuy menjaga harta benda kita dan selalu ingat sama yang kuasa selalu pasrah gitu lah cuy karena harta benda semuanya itu hanya kehidupan Allah cuy kita hidup di dunia ini apa ya Cuma numpang minum setelahnya guru mampir ngombe hidup yang kekal itu di akhirat nanti cuy jadi kita harus selalu berbuat baik walaupun ya kita jadi orang baik versi kita lah cuy jangan apa ya ya jangan selalu berbuat Zina selalu berbuat baik versi kita oke bye-bye kersantai tetap sandi dalam berkendara jangan selamat menarokan bye